Temen si Anto itu, boleh juga ya? Bisa diajak nggak sih? Jangan, dia masih hijau Masa sih Adegan dewasa dan ceritanya benar-benar menggambarkan kehidupan manusia yang sepertinya tidak mengenal Tuhan Suatu saat, kamu mau nggak temani Tante? Hah? Mau kemana malam-malam? Mau main? Ayo saya temani Ayo dong mas, kita main Ayo main Nggak ada duit, hampir-mampir Ngomong-ngomong, Anton kemana ya? Ah, nggak usah ngomongin Anton Udah apa ya? Mendingan Kita cari yang baru lagi Oke? Oke Gitu dong Oke Eh, Pak Mira kemana? Nggak tahu Kemana? Nggak tahu Film berkisah tentang kehidupan sosialita metropolitan wanita-wanita kesepian Adalah Mirna menjadi pelopor para Tante-Tante kesepian yang haus akan kepuasan Saling bertukar pasangan hingga arisan yang berujung pestapora kemaksiatan Silahkan Tante Liri Undian pertama Sementara itu seorang pemuda yang bernama Frankie Tengah lontang lantung mencoba mencoba mencari peruntungan di Jakarta Namun ia justru menjadi korban napsu seorang waria yang tengah birahi Mau kemana malam-malam? Mau main? Ayo saya temani Ayo dong mas, kita main Hingga satu ketika Frankie bertemu dengan Mirna lewat insiden keselakaan Perkenalan mereka semakin intim layaknya sepasang lawan jenis yang menginginkan sesuatu yang lebih Ya Mirna rela membiayai Frankie dengan syarat harus bisa memuaskan hasrat dirinya diranjang Mulai sekarang, Tante yang mengurus kamu Dan yang penting Kamu harus memenuhi keinginan Tante Kehidupan Frankie semakin jatuh dan terburuk di lubang Kenistaan bersama Mirna dan Farah gengnya Diketahui Frankie harus rela berbagi kepuasan dengan Tante-Tante kesepian lainnya Demi segepok uang Jangan, dia masih hijau Masa sih Suatu saat, kamu mau gak temani Tante? Ayo minum Ayo 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 Mau gak? Kemana Tante? Yang penting, kamu mau gak? Boleh Tante? Oke Hingga satu ketika Pranky perkenalan dengan Dewi lewat insiden kecelakaan Hubungan mereka pun semakin intim dan menuju ke jenjang serius perkawinan Pranky yang berprofesi sebagai pemuas Tante-Tante kesepian Tak bisa membuat dirinya menjadi mapan Hingga untuk biaya resepsi pernikahan pun Ia harus berjuang mendapatkan uang tersebut Dengan melacurkan dirinya ke Tante kesepian Temani saya malam ini Skandalnya terbongkar ketika Mirna mengetahui kalau Pranky sudah menikah Sementara ketika ibu mertuanya sakit Pranky masih sempat meminta uang ke Mirna untuk biaya berobat Walaupun dengan imbalan sebuah kepuasan Saya perlu uang Tante Tenang Itu soal gampang Tapi Temani Tante dulu ya Tidak ku sangka kau mengkhianatiku Sia-sia aku membiayaimu Mulai sekarang Tante yang mengurus kamu Dan yang penting Kamu harus memenuhi keinginan Tante Kau balas dengan sakit hati Jangan Tante saya yang bersalah Mirna yang merasa dihianati menyuruh Beno Dan kaki tangannya untuk menghajar Pranky Aku akui Aku salah dan sangat kotor Tau bahannya sampah Beno yang sebelumnya mencari celah mendekati Mirna Justru memperkosanya akibat Mirna menolak keajakannya Namun sebelum tindakan pemerkosaan Mirna keburu pingsan Tugas kalian malam ini Kerjakan rumah Mirna Sementara itu komplotan Akitua yang mengincar kemolekan Mirna Berusaha membobol merampok rumah Mirna Walaupun berhasil digagalkan kaki tangan Beno Namun Mirna berhasil diperkosa oleh Akitua Hingga tewas Tindakan pemerkosaan dan pembunuhan tersebut Sebenarnya disaksikan Beno Namun entah mengapa Di hadapan polisi Beno dan Akitua tutup mulut Kematian Mirna direkayasa oper dosis Polisi justru mencurigai Pranky Namun tak memberikan cukup bukti Siapa ya? Sudah ya Halo? Halo? Kalian tahu maksud saya Kau selidiki kehidupan Mirna Tenang Mirna Aku hanya ingin bercumbur Tidak Aku tidak sudi Kau jangan coba-coba menjamahku lagi Jika Jika